Halo pemirsa, dimanapun Anda berada, semoga semua dalam keadaan sehat selama tak kurang suatu apa. Hari ini Rabu 22 Maret 2023 saya akan mengupdate perkembangan akuitas vulkanik Gunung Merapi dan pagi ini disambut oleh cuaca yang sangat syahdu. Jadi secara visual Gunung Merapi hanya memperlihatkan diri beberapa saat saja dan kebetulan bisa diabadikan seperti di gambar ini. Tetapi selebihnya kemudian di depan sana kabut tebal dan ada juga awan, kabut tebal berarah-arah turun dari kawasan Kaliurang, tempat saya memantau pagi ini. Pemirsa, situasi di kawasan Lereng Gunung Merapi sampai hari ini masih normal-normal saja. Dan seperti bisa kita lihat, aktivitas masyarakat yang mengambil pasir dari sungai sudah kembali ramai, meriah seperti bisa disaksikan di dasar Kali Boyong yang membelah antara Kaliurang dan Dusun Turgo. Yang di sebelah kiri sana ada bukit itu bukit Turgo, sudah ramai sekali. Penambangan di sini adalah penambangan manual, jadi tidak boleh menggunakan peralatan berat seperti Beko. Dan masyarakat penambang adalah masyarakat yang berdiam di dekat lokasi ini. Jadi materialnya tersedia masih cukup banyak meskipun sudah ditambang setiap hari. Dan sebagian kecil kemarin sempat ada tambahan material setelah terjadi hujan di puncak dan kemudian mengalirkan material lahar hujan dari kawasan Hulu. Seperti dijelaskan oleh Kepala Badan Geologi, Bapak Sugeng Mujianto dan juga Kepala BPTKG Yogyakarta, Dr. Inj. Agus Budi, Sampai hari ini Merapi dianggap masih memiliki stamina atau energi yang cukup besar. Meskipun secara umum terjadi penurunan signifikan agitas vulkanik terutama yang ditandai oleh kegempaan vulkanik dalam dan vulkanik dangkal. Nah mayoritas atau dominasi dari anggitas vulkanik gunung Merapi sekarang ini ditandai oleh guguran. Ya kegempaan guguran artinya apa? Artinya di Kupah Lapa paling aktif di puncak Baradaya Merapi ini posisinya memang masih cukup rentan. Dan ini bisa ditandai bisa kita lihat dari deteksi suhu terpanas di Kupah Lapa puncak Baradaya ini terukur 230 derajat Celcius. Artinya di permukaan Kupah Lapa itu terlihat sudah mulai mendingin tetapi di baliknya mungkin di jarak tidak sampai 1 meteran itu masih panas membara. Lapa atau magmanya masih panas cair dan ini sangat rentan untuk menimbulkan longsoran atau guguran. Dan ini bahaya yang sekarang ini dihadapi oleh masyarakat atau warga di sekitar Lering Merapi. Tetapi BPPTK sudah membuat rekomendasi maksimum jarak jika terjadi awan panas guguran itu adalah 7 km ke arah Baradaya. Kemudian ke arah Tenggara ke arah Kali Worok itu 3 km maksimum dan kemudian ke arah Selatan ke Kali Gendol dan Kali Boyong itu sejauh 5 km maksimal jika terjadi guguran dan luncuran awan panas. Kemudian yang berikutnya adalah skenario jika terjadi longsoran Kupah Lapa skala masif atau longsor secara bersamaan begitu maka sudah dilakukan pemodelan dan ini tidak berupa sejak beberapa bulan yang lalu. Maksimum akan mencapai jarak 3 km ya itu kemungkinan terburuk ya worst scenario begitu. Nah itu jadi rekomendasi yang disampaikan oleh BPPTK adalah masyarakat dilarang untuk beraktifitas di jarak seperti yang sudah ditentukan. Yaitu 7 km ke Baradaya, 5 km ke selatan, 3 km ke arah Tenggara. Nah pemirsa beberapa informasi lain akan saya sertakan nanti jika ada perkembangan yang signifikan terkait dengan anggota vulkani Gunung Merapi. Dan dalam pengamatan atau pemantuan para petugas di pos Gunung API Merapi selama 24 jam pada selasa 21 Maret 2022 memang masih didominasi oleh gempa guguran. Ada terjadi puluhan kali gempa guguran selama 24 jam dan ada belasan kali gempa multifase tetapi nihil gempa vulkanik dangkal maupun gempa vulkanik dalam. Pemerintah demikian perkembangan terkini dari aktivitas Gunung Merapi, aktivitas vulkanik Gunung Merapi di perbatasan daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Dan Merapi sampai hari ini masih berstatus level 3 atau siaga sejak ditetapkan pada 5 November 2020. Terima kasih atas orang.